Karena kalau saya taruh gula, gula itu kalau dipanggang lagi, kalau digoreng di api panas, dia akan menjadi hitam cepat sekali. Pisang yang saya pakai sekarang adalah pisang kepok. Nah, kalau versi gula-gula, itu pisangnya saya iris-iris tipis. Kalau biasanya Anda beli di toko, itu biasanya dipotong memanjang seperti ini, 4 kali, terus dibikin seperti kipas gitu kan. Kita angka, berbeda dikit. Nah, Anda potong tipis-tipis, kurang lebih setengah satu, setengah kilometer. Dan sesudah ini juga, saya akan memberi Anda satu teknik baru, bagaimana menggorengnya. Ini kita kasih adonan saja. Pastikan untuk menggorengnya, Anda harus memakai minyak yang panas sekali. Apinya sekarang sudah panas, minyaknya juga membutuhkan minyak yang jangan terlalu penuh juga. Karena versi gula-gula, seperti saya tadi sudah bilang, agak sedikit beda dengan yang banyak dijualan di mana-mana. Ini adalah teknik baru. Oke, caranya begini. Anda memerlukan, ini adalah buah cetakan kue, cetakan kukis yang besar. Dia diameternya kurang lebih adalah 9 cm. Dan ini saya akan gunakan untuk menggoreng. Karena kalau kita hanya menggoreng ini, ditaruh biasa saja. Dia akan memecar di mana-mana, besarnya. Makanya ini adalah versi baru. Kita taruh di tengah. Hati-hati, ini panas sekali ya minyaknya. Oke, kemudian adonannya yang tadi ini, kita taruh di tengahnya. Untuk kremesnya, kita taruh aja di sini. Nah, oke. Ini pisang selanjutnya, saya kasih adonan lagi. Nah, Anda lihat kan, kremesnya sudah mulai. Jadi, kalau kita angkat ini, nah, dia enggak akan ke mana-mana. Tetap bulat, kan? Jadi, kemarin saya coba-coba di dapur. Mana ya caranya, supaya pasti taruh pisang, enggak lari-lari ke sana. Oke, terus panas yang kedua ini gunanya adalah untuk mematengkan. Karena kalau kita diemin di sini, dia akan gosong. Barangkali Anda perhatikan, saya tidak menggunakan gula dalam adonan ini sama sekali. Kenapa? Karena kalau saya taruh gula, gula itu kalau dipanggang lagi. Kalau digoreng di api panas, dia akan menjadi hitam cepat sekali. Oke? Makanya gulanya nanti, pas akhirnya aja. Ini kita pindahkan. Ini kita taruh di habis ini untuk dimatengkan lagi. Sekaligus juga dengan kremes semuanya. Kremes kremesnya, kita pindahin sini. Sampai semua adonannya habis. Lihat terus ya. Terima kasih telah menonton!